Pemirsa Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo akan terus mengawal kasus ruda paksa anak di bawah umur berinisial NPE di Kediri, Jawa Timur. Partai Perindo akan terus mendesak agar aparat kepolisi yang segera meringkus para pelaku yang terlibat aksi kecik tersebut. Pemirsa Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo bersama Forum Peduli Perempuan dan Anak terus mengawal kasus ruda paksa anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur. Kali ini Partai Perindo mendatangi Mapolres Kediri untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang memakan korban bocah berusia 12 tahun tersebut. Selain itu Partai Perindo juga menutup polisi segera meringkus empat pelaku lainnya. Saat ini polisi baru berhasil menangkap lima pelaku dari total sembilan pelaku yang diduga terlibat aksi kecik tersebut. Sembilan tersangka ini berdasarkan keterangan dari saksi dan korban dan mereka mengatakan bahwa dia, anak ini, anak di bawah umur mengalami pemerkosaan dalam satu hari oleh sembilan pelaku berbeda. Perkara ini sudah kita limpahkan kejaksaan tahap satu ya, di mana adalah penelitian berkasa dan sebagainya. Dan sisanya lagi, kalau memang orang asumsi di masyarakat juga kita masih melaksanakan penelitian-penelitian di lapangan. Yang memang, kalau memang ada masih ditemukan persangkaan, kita akan melakukan penangkapan. Penamingan kasus kekerasan yang diberikan Partai Perindo menjadi salah satu bentuk wujud kepedulian dan keberpihakan Partai Perindo terhadap perempuan dan anak guna menjaga generasi penerus masa depan Indonesia Sejahtera. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnat Subagio, INews, melaporkan.